Halo, Salam Mandala, saya Monica Indriya Mandala Membangkitkan Mandala terbaik yang ada dalam diri kita masing-masingnya Dalam video kali ini, saya ingin berbagi pandangan spiritual saya mengenai Hal yang saya yakin banyak kita alami yaitu logic vs magic Ketika saya kemarin banyak berbicara tentang sesuatu based on scientific research Based on scientific knowledge, contohnya seperti string theory Untuk menjelaskan mengenai dimension and density Nah, kali ini saya ingin berbagi satu sudut pandang lain yang menarik untuk kita selami bersama-sama Nah, sekali lagi ya, ini semua yang saya katakan juga jangan dianggap mentah-mentah Jangan dipelar mentah-mentah, tapi selalu olahlah di dalam diri Anda sendiri Karena masing-masing orang itu perjalanan spiritualnya unik dan istimewa Sehingga tidak selalu apa yang dikatakan benar oleh orang lain itu juga merupakan kebenaran bagi kita Karena semuanya relatif Tergantung dari sudut pandang, keinginan, kepentingan, kemudian juga bawaan spektrum yang ada dalam diri kita Kita semua sering mengalami seperti ini contohnya Jadi, kadang kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak mengerti basic ilmiahnya di mana Sehingga akhirnya itu seolah-olah menjadi belief Menjadi belief dalam arti, ya, atau katakanlah itu sebagai suatu magic yang kita tidak tahu rahasianya apa Nah, terkadang dalam diri itu terjadi pertentangan Pertentangan antara, loh, benar tidak ini terjadi? Karena secara basic ilmiah kita tidak paham Tapi kita benar-benar percaya Percaya akan keajaiban yang memang ada di balik itu semua Nah, kadang kita bertanya apakah ketika kita tadinya begitu percaya magic Kemudian ketika kita berpikir secara logika, apakah keduanya itu bertentangan Atau apakah keduanya itu adalah hal yang bisa saling eliminate Memusnahkan satu sama lain Jadi, ketika logic ada, magic ada Ketika magic ada, otomatis jangan berpikir logic Actually, in my point of view Jadi, sebenarnya bukan seperti itu Jadi, di dunia, di higher realm, jadi di multi-dimension, pandangan multi-dimensional Jadi, dua-dua itu ada Dua-dua itu ada, hanya Saya pernah baca quote dari salah satu ilmu mana Saya lupa siapa ya, intinya Intinya dia berkata begini, bahwa Magic, keajaiban itu hanya sesuatu yang saintifik yang kita belum tahu Jadi, yang dinamakan sihir, magic, keajaiban itu adalah sesuatu Sesuatu ilmiah yang kita belum tahu Atau kita belum temukan Sama seperti hanya bahwa Sesuatu yang Bagi kita kelihatan seperti Oh, mistis Oh, ini ajaib Oh, ini Itu mungkin sebenarnya adalah Suatu teknologi tinggi yang kita belum sampai ke sana Atau dulu sudah sampai Cuma saat ini kita tidak tahu Karena Perkembangan zaman dan perputaran roda zaman seperti ini Nah, itu quote yang saya pikir sangat bagus sekali Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa Dua-duanya eksis Dua-duanya bukan saling memusnahkan Tapi Contohnya seperti ini Mandala contohnya Ketika kita belajar Dan kita mendalami tentang bahasa simbol Tentang secret geometry Tentang spektrum Tentang warna Vibrasinya berapa Tentang perpaduannya Bentuk Kemudian arti simbol Segala macam Of course kita bisa Kita bisa ketika kita Katakanlah membuat suatu mandala Saya kan membuat mandala Kita membuat suatu mandala Kita bisa menjelaskan Kenapa mandala yang seperti ini Menimbulkan efek tertentu seperti ini Jadi ada basic scientificnya Ada dan kita bisa menjelaskan Pembuatnya bisa menjelaskan Karena memang Dia belajar Nah tapi Untuk orang lain yang Tidak belajar Dia tidak bisa menjelaskan Dia hanya bisa percaya bahwa Oh itu magic Itu keajaiban Nah apakah Sesuatu itu tetap terjadi Atau tidak tetap terjadi Apakah kita Mau kita percaya atau tidak Sebenarnya Yang namanya Pengolahan Suatu bentuk Menimbulkan vibrasi tertentu Apa segala semacam Itu tetap terjadi Whether we believe it or not Gitu kan Jadi Bisa dibuktikan dengan Contoh Symatik Jadi Ketika Suara tertentu Frekuensi tertentu Diperdengarkan Dia akan membentuk pola Di atas Pasir atau air Pola itu pola mandala Nah seperti itulah Jadi Apakah ketika Kita tidak percaya Atau kita tidak tahu Kita tidak percaya itu magic Tapi kita tidak tahu Bagaimana cara bekerjanya Terus apakah Magic itu tidak terjadi Tetap terjadi Karena secara Sientifik terbuktikan Untuk mereka yang mengerti It happens Itu seperti itu Nah Ya begitulah Antara magic Dengan logic Jadi hanya tentang Apakah kita sudah tahu Atau belum Nah Ada satu faktor lagi Yang juga menarik Untuk kita selami Yaitu Faktor belief Atau pikiran Yang mencipta Jadi Ketika kita Percaya Itu terjadi Ketika kita percaya Itu adalah sesuatu Yang keajaiban Yang terjadi Pikiran kita itu Juga mencipta Jadi ada dua faktor Jadi Sesuatu itu Tetap berjalan Sebagaimana Mestinya Karena memang Ada teknologi Canggih Di balik itu Yang sedang bekerja Yang kita tidak tahu Dan yang kedua Adalah tambahan Pikiran Tambahan energi Dari pikiran kita Yang mencipta Untuk Memperkuat sesuatu Atau mempercepat Sesuatu itu Terjadi Jadi Mungkin Banyak dari kita Juga mengalami Mengalami Dan mempertanyakan Kadang Banyak dari Tidak banyak Ada satu dua Pembeli mandala saya Yang Mereka sendiri Merakukan dirinya sendiri Apalagi Ketika dia Membeli barang Orang lain Contohnya Dia ingin Membeli mandala Tentu Dia merakukan Apalagi Dia sudah merakukan Dirinya sendiri Pasti dia merakukan Banyak hal di luar Itu mereka Seringkali Mempertanyakan Karena mereka Tidak mengerti Dan tidak Memahami Basic mandala Itu seperti apa Tidak memahami Ilmu Vibrasi Energi Dan frekuensi Sehingga Bagi mereka Itu tampak Sesuatu yang mistis Atau sesuatu yang magic Well it's okay Tidak masalah Karena tetap Magicnya pun tetap berjalan Itu suatu teknologi Yang mungkin kita belum tahu Yang orang lain tidak tahu Tapi itu tetap berjalan Tetapi akan Sangat jauh lebih baik Jika Kita sendiri juga mempercayainya Karena energi dari Energi dari Kepercayaan Atau Keberserahan kita Pada sesuatu Itu akan Membentuk Istilahnya Membentuk Field yang lebih kuat Untuk mempercepat Sesuatunya terjadi Nah itu juga merupakan Salah satu kunci Dari manifestasi Jadi Manifestasi itu adalah Ketika kita melakukan Sesuatu Afirmasi Atau segala macam Tapi kita tidak memahami Basic ilmu Vibrasi Di baliknya Nah Maka Feels Feels Love Atau Feels Trus Feels Bahwa kita Appreciate Appreciate Kita menghargai Sesuatu yang magic Sesuatu Teknologi tinggi Yang terjadi di belakang itu Untuk Menyambung yang tadi Jadi Feels Kita Atau Rasa Apresiasi Atau Rasa Kepercayaan Atau Trust Kita Sesuatu Teknologi tinggi Atau Keajaiban Yang terjadi Di balik Afirmasi Yang kita lakukan Atau di balik ritual Yang kita lakukan Itu juga akan Membentuk suatu Field Atau suatu Bentukan energi Yang akan Mempermudah Dan mempercepat Untuk proses penerimaan Keluar masuknya Energi Dan perwujudan Dari manifestasi Jadi Itu salah satu kunci Penting ya Dari manifestasi Adalah Feels Feels kita Ketika kita melakukan Ritual tertentu Yang kita tidak tahu Bagaimana Basic Scientific Yang ada Di dalamnya Tapi It happens Dan Secara magic Itu pun Happens Cuma Ketika secara Scientific Terjadi Sesuatu ritual Atau apapun Yang kita lakukan Tapi secara Feels Kita tidak Mengizinkan Itu untuk Terjadi Terjadi Pentrokan Kepercayaan Dalam diri kita Maka Tentu itu Akan menghambat Sesuatu Yang memang Terjadinya Sudah akan terjadi Itu Untuk bisa Energinya Mengalir masuk Dalam diri kita Seperti itu Jadi Apa yang kita Rasakan Ketika Melakukan Afirmasi Atau apa yang Kita rasakan Ketika Sesuatu Hal Yang kita Katakan Entah itu Ada Kita tahu Secara basic Scientific nya Atau kita Mempercayanya Sebagai magic Itu kuncinya Adalah Difills Jadi Kalau kita Sudah merasakan Kita sangat Percaya Dan kita Mengagumkan Dan kita Menyerahkan Semuanya Itu pada Sesuatu Yang mungkin Kita tidak Ketahui Scientific Ilmiahnya Maka It happens Karena itu Tetap terjadi Karena semua Bahasanya Vibrasi Bukan berarti Sesuatu Yang kita Lakukan Kemudian Kita tidak Mengerti Basic Ilmiahnya Kemudian Ternyata Itu tidak Terjadi Karena Itu Di Cancel No It's not That way Jadi Itu Penjelasan Singkat Saya Semoga Bisa Lebih Memperjelas Dan Memper Ya Istilahnya Setidaknya Menginspirasi Dalam kita Untuk Melakukan Manifestasi Dan Mempercayai Bahwa Ada Suatu Hal Yang Benar-benar Luar biasa Di semesta Ini Yang memang Begitu Luar biasa Dan bisa Kita alami Kapanpun Bisa kita Akses Itu Saja Dari Saya Salam Mandala Saya Monika Indiak Mandala Membangkitkan Mandala Terbaik Yang ada Dalam diri Kita Masing-masing Juga Limuen Nami Ami Terima kasih.